Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita masih ketemu lagi bersama channel kami dari klinik artemurumotor Oke ini masih suasana sawal ke hari plus 6 hari raya Idul Fitri 1443 ceriah ya mohon maaf lerebatin ada kurang dan lebihnya mohon maaf ya oke di sini kita akan akan review dan sekalian nanti unboxing daripada radiator punyaan KZR atau vario 125 injeksi ya vario 125 injeksi yang tekno ya ini ini ori cuman yang nomor dua ya bukan yang nomor satu kemudian di sini ada termostatnya fungsi termostat ini adalah untuk pencampuran antara air dingin dan panas jadi ketika nanti dingin dia belum bekerja untuk kuningannya kalau udah panas dia akan membuka dan menyalurkan air untuk sirkulasi kalau termostat ini mengalami titik gagal maka apa motornya cepat panas airnya cepat mendidih dan bisa menimbulkan air itu menguap ke atas dan habis kemudian ini selangnya untuk kondisi selangnya seperti ini bro selang radiatornya ya ini selang bebasnya host witer oke untuk unit motornya ada di sini vario ini nah ini selangnya jebul selang radiatornya jebul jebul jadi arah radiator jebul ya bulung kok bisa kayak gini ya gitu kan mungkin ada pemanasan yang berlebih yang disebabkan karena sirkulasi air tidak bekerja dengan maksimal yang ada ada kemungkinan di bagian termostat macet mungkin oke seperti ini airnya habis kering total Nah untuk itu kita belikan baru Oke kita buka ya bro ya ini kita beli di online karena di daerah kita stoknya pada habis semua ya itu online kita beli 3 biji dari radiatornya kemudian termostatnya kemudian selang hostwaternya tak bukanya dulu Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan cocok ini kodenya ya tak bukanya dulu dari sisi termostat Bismillahirrahmanirrahim oke ini termostatnya di sini ada orangnya ya orangnya itu kuningannya jadi nanti ketika panas dia dia akan membuka dan men sirkulasikan air untuk berputar kalau ini macet dia nggak bisa putar dulu oke ini yang Ori nomor 2 vario 125 vario 150 PNP ini termostatnya kemudian ini host waternya dari Honda ya Honda tapi Thailand kemudian kita buka sisi radiator kita masukin dulu Oke masukin dulu ke dalam kartus Oke sekarang kita buka untuk radiatornya seperti ini ya Bismillahirrahmanirrahim ini masih paketan masih sekelan di sekel tuh sekel sekel kita buka dari sisi belakang sini aja Bismillahirrahmanirrahim oke kita cek untuk kondisi ya ini sudah dikasih tutup ya kayak gini keadaannya kita buka dulu kita buka dulu oke ya seperti ini untuk sisi radiatornya ya ini kisih-kisihnya ya itu pad nomornya disini bawahnya yang atas dua kemudian bawah dua buat pinggir tiga ini sudah dikasih panduan untuk tutupnya beda tapi ya untuk tutupnya kalau untuk yang bawaan motor itu disini teratan kalau yang ini bukan teratan ini oke oke untuk yang bawaan motor atau yang lama ini jebul bakar sininya londot oke ya seperti ini akan kita cocokkan dengan yang lama oke oke ini yang lama ini yang baru ini yang vario vario tecno 125 injeksi yang akhirnya masih ada di depan di depan sini ya di bawah plat nomor ini ini yang vario yang baru vario 12 yang terbaru tak bisa dipakai ini ya untuk diameternya sini sama dengan yang lama itu ya dengan yang lama sama dudukan bawahnya sama satu dua kemudian ini ada tetap cover radiator tiga disini juga tiga kemudian eh ini yang jebol nih ini yang jebol nih oke kobong nih bakar ya ada kemungkinan di bagian eh air itu sangat ekstrim panasnya akhirnya dia tidak mampu menahan kondisi maka atom ini melelehkan ya ini kemudian dari sisi atas kita lihat sama untuk kondisi sirkulasi selang sini kemudian kita lihat dari sisi depan seperti ini ya ini ini ya tuh ini jebol yang sebelah sini ini jebol ini yang baru kemudian dari atas kita lihat kalau ini sudah bekas pilokan ya sudah cat-catan ini sudah dicat ini ini masih baru kemudian dari sisi tutup ada perbedaan ya kalau untuk tutupnya kalau untuk vario eh tekno 125 ini tipe tutupnya dia tipe teratan gini tipe terat ini teratan yo tipe terat gini tuh ini 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 yang ada di sini di dalam situ ada sejenis platnya juga ya jadi kalau tutup ini pun mengalami masalah air tidak bisa bertukar oke di sini ada derat-deratan kalau untuk yang baru ini cuma tutup biasa kayak model-model fixen cp gitu tetap biasa gini ah ini ini sama ada pernya juga cuman untuk tetap gak masalah ya kalau cuman tutupnya gak masalah kalau untuk tingginya sama tuh bedanya di sini tuh ini kalau kita plokin gini sama dia cuman beda kepala beda tutup tapi tutup ini nanti bisa masuk ke covernya ini covernya oke di sini posisinya tetap gitu ya tuh masuk kok dia di platnya sini cuman kalau yang ini juga sama dia ada tekuk juga tetap nah dia agak di atas sini untuk tutupnya tutupin dulu tetap nah dia bisa beres ke atas sini cuman gak apa-apa kalau cuman tutup ya ini seperti ini seperti ini kayak gini untuk keadaannya radiatornya oke oke terimakasih sudah asli yang support dan mendukung kami saya iria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih